Shalom saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun saudara berada Mari kita mengucap syukur Kalau hari ini Tuhan jadikan Buat setiap hidup kita Dan kita boleh mengawali Setiap aktivitas kita Ketika kita boleh Lihat video ini dimanapun saudara berada Saudara yang dikasih Tuhan Saat teduh pada saat ini Diberi judul pelapukan rohani Di dalam kitab Yeremia 13 Ayat 1-11 Judul perikobnya adalah Ikat pinggang yang lapuk Selain dikasih Tuhan Mari kita belajar dari perikob ini Bagaimana Tuhan menjadikan kaum Israel dan Yehuda Dalam sebuah perumpamaan Ikat pinggang yang lapuk Tuhan mencelikan mata Yeremia Akan kaum Israel dan Yehuda Yang pertama Tuhan Allah menyuruh Nabi Yeremia Untuk membeli sebuah ikat pinggang Dan mengenakannya Kita bisa lihat di Yeremia 13 Ayat 1-2 Beginilah firman Tuhan kepadaku Pergilah membeli ikat pinggang lenan Ikatlah itu pada pinggangmu Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air Maka aku membeli ikat pinggang tersebut Yang di firmankan Tuhan Lalu mengikatnya pada pinggangku Selain dikasih Tuhan Dari kedua ayat ini Kita belajar Hal pertama yang Tuhan ingatkan adalah Ikat pinggang itu tempatnya Dipinggang Ikat pinggang yang benar itu Melekat pada tubuh pemiliknya Tidak ada orang yang memakai ikat pinggang Dengan jarak 10 meter Atau dari tubuhnya berjala Satu meter dari tubuhnya Atau bahkan berjarak 10 cm saja Karena apa? Ketika kita memakai ikat pinggang Kegunaannya adalah Supaya celana kita Pas di dalam tubuh kita Dan Tuhan ingatkan Waktu Tuhan berfirman kepada Nebi Yeremia adalah Melekatkan ikat pinggang itu Di dalam pinggangnya Melekatkan ikat pinggang Di tubuh Yeremia Lalu mari kita belajar Dari hal tersebut Tuhan mau kita melekat kepadanya Melekat erat Kedalam Tuhan Dan di Yeremia 13 Ayat 11 Sebab seperti ikat pinggang Yang melekat pada pinggang seseorang Demikian tadinya Segenap kaum Israel Dan kaum Yehuda Kulekatkan kepadaku Demikianlah firman Tuhan Supaya mereka itu Menjadi ternama Terpuji Dan terhormat bagiku Tetapi mereka itu Tidak mau mendengar Dan yang kedua Yang pertama tadi Melekat dengan Tuhan Awalnya kaum Israel Melekat kepada Tuhan Tapi yang kedua Kita mau belajar Alah berfirman kepada Yeremia Untuk menyembunyikan ikat pinggang itu Di pinggir sungai Efrat Dan apa yang terjadi Saudara Pelapukan terjadi Yeremia 13 Ayat 3-7 Katakan Sesudah itu Datanglah firman Tuhan Kepada aku Untuk kedua kalinya Bunyinya Ambilah ikat pinggang Yang telah kau beli Dan sekarang Dan sekarang Pada pinggangmu itu Pergilah segera Ke sungai Efrat Untuk menyembunyikannya Di sana Di celah-celah Bukit batu Maka pergilah aku Lalu menyembunyikannya Di pinggir sungai Efrat Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepadaku Sesudah beberapa waktu Lamanya Perfirmanlah Tuhan Kepadaku Pergilah Segera ke sungai Efrat Mengambil dari sana Ikat pinggang Yang kuperintahkan Kau sembunyikan di sana Maka pergilah aku Ke sungai Efrat Lalu aku Menggali dan Mengambil kembali Ikat pinggang itu Dari tempat aku Menyembunyikannya Tetapi ternyata Ikat pinggang itu Sudah lapuk Tidak berguna Untuk apapun Saya dikasih Tuhan Setelah beberapa waktu Ikat pinggang itu Disembunyikan Ikat pinggang itu Menjadi lapuk Pelapukan itu Terjadi sedikit Demi sedikit Cerah Beberapa waktu Lamanya Dikatakan di ayat Yang diatas Saya dikasih Tuhan Tanpa sadar Dengan banyaknya pelayanan Tidak menjamin kita Mengalami pelapukan Rohani Kadangkali Kejenuhan rohani itu Pun membuat rohani kita Laku Kalau kita Tidak menyikapinya Dengan benar Kita sibukkan pelayanan Kita menyamin Kita bertumbuh Tapi kadangkali Kita terjebak Dalam kejenuhan Pelayanan itu Kalau kita tidak Menyikapinya Dengan benar Dan maksudnya Kita belajar Walaupun kita Banyak pelayanan Kita banyak hal Yang kita kerjakan Untuk Tuhan Tapi satu hal Kita bertumbuh Di dalam Tuhan Jangan kita mencoba-coba Untuk melakukan Hal yang Tuhan Tidak suka Seringkali Dengan coba-coba Kita malah keterusan Sekali dua kali Tidak datang ibadah Sekali dua kali Tidak ikut komunitas Maka yang terjadi Kita bisa keterusan Tidak datang ibadah Ataupun Komunitas yang membangun Berbanding tebalik Ketika kita Sekali dua kali Mencoba Komunitas yang buruk Tiba-tiba kita Kalau tidak Menikapinya dengan benar Kita akan Terjerumus ke dalamnya Sudah dikasih Tuhan Kembali ke hal yang Utama yang Tuhan Mau Tekankan pada saat ini Sudah dikasih Tuhan Tuhan ingin benar-benar Melekatkan kita Kepadanya Jangan mencoba Hal-hal yang bisa Menjauhkan kita Daripadanya Apalagi jauh Dari hadapan Tuhan Apalagi tidak Mau melekat Kepadanya Harus ada yang baru Setiap hari Ada cerita bersama Dia Sudah dikasih Tuhan Bersama dengan Tuhan Kita akan Mengalami banyak hal Yang membangun Kehidupan kita Dalam tracknya Tuhan Kita akan selalu Melekat kepadanya Tuhan mau menjadikan kita Ternama Terpuji Dan terhormat baginya Tapi kadang kali Kita tidak dengar Dan seperti kaum Israel Kenang ngeyel Dan tidak mau Mendengarkan apa yang Tuhan Mau Dia yang sebelas Sebab seperti ikat pinggang Melekat pada pinggang Seseorang Demikianlah tadinya Sekenap kaum Israel Dan sekenap kaum Yehuda Aku lekatkan kepada aku Demikianlah firman Tuhan Supaya mereka itu Menjadi umat Yang ternama Terpuji Dan terhormat bagiku Tetapi mereka itu Tidak mau mendengar Selain dikasih Tuhan Biarlah kita tetap Tinggal melekat pada Tuhan Tidak menyimpang Ke kiri dan ke kanan Maka kita akan Dijadikan Raja Wali Yang naik terbang tinggi Bersama dengan Tuhan Dan kita tidak akan Mengalami pelapukan rohani Ketika kita tinggal Dia melekat Dengan Bapak kita Selain dikasih Tuhan Dari ini kita belajar Mari kita tinggal Melekat kepada Allah yang hidup Melekat kepada Dia Maka semuanya Akan Tuhan sediakan kepada kita Jangan sampai kita Mengalami pelapukan rohani Dan rohani kita mati Karena kedagingan kita yang menang Tapi pada saat ini Mari kita belajar Tuhan Ajari kami Tuhan Untuk melekat kepadamu Selalu di hatimu Melekat kepada Yesus Kristus Tuhan kami Dan kami belajar banyak Dari Engkau Allah yang hidup Mari kita mau datang Kepada Tuhan Kita mau ambil waktu kita Sejenak untuk kita Mau sembah Dia Datang kepadamu Dan melekat kepadamu Itulah kerinduan kami Tuhan Ayo mau datang kepadamu Tanpa syarat apapun Dan tinggal diam di dalam Melekat kepada Bapak kami Maka disanalah tempat kami bertumbuh Tempat kami mengalami pertumbuhan Dan bukan pelapukan Terima kasih Tuhan Kami sembah Kau Yesus Tuhan Hanya bagi namu Haleluya Haleluya Halidat nafadu Hanya bagi namu Hanya bagi namu Hanya bagi namu Tuhan Ku tak menyerah Ku tak menyerah Walau kadang ku tak mengerti Tetap berserah Tuhan Kayakinyan di dalam hati Rencana yang terbaik Semuanya datang darimu Karena tanganmu Menurnikanku Ku tetapkan hatiku Ku percaya Tanpa syarat Tahan goyang Ku nyatakan imanku Ku setia Senangkan hatimu Ayo setia kepadamu Dan tanpa syarat apapun Tuhan Ku tak menyerah Walau kadang ku tak mengerti Tetap berserah Keyakinan di dalam hati Rencana yang terbaik Semuanya datang darimu Karena tanganmu Memurnikanku Ku tetapkan hatiku Ku percaya Tanpa syarat Tanpa syarat Takkan goyang Takkan goyang Ku atakan imanku Ku setia Senangkan hatimu Ku tetapkan hatimu Ku tetapkan hatimu Ku percaya Ku percaya Tanpa syarat Tanpa syarat Takkan goyang Kau Ku percaya Senangkan hatimu Melekat padamu Selalu ada di hatimu Melekat padamu Oh Yesusku Melekat padamu Selalu ada di hatimu Melekat padamu Oh Yesusku Melekat padamu Melekat padamu Melekat padamu Melekat padamu Selalu ada di hatimu Melekat padamu Oh Yesusku Ku tetapkan hatiku Ku percaya Tanpa syarat Takkan goyang Ku nyatakan imanku Ku setia Sedangkan hatimu Ku tetap padamu Ku percaya Ku setia Ku setia Ku setia Ku setia Ku percaya Selalu ada di dalam hatimu, selalu melekat kepadamu Tuhan, selalu dekat dengan kau alah kami, adalah kerinduan kami. Yang mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan, dan ajari kami melekat kepadamu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Itulah kerinduan kami, dan menyenangkan hatimu adalah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami melekat lagi, melekat lagi, dan melekat lagi kepadamu. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, mau berkati setiap orang yang kami temui hari ini Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Selama melanjutkan aktivitas saudara dan Tuhan Yesus memberkati.